Intro Pelaksanaan hari ulang tahun ke-60 Paguyuban Masyarakat Sunda Simpai Sewesi Liwangi atau S4 di Kalimantan Barat berlangsung Semarang Peringatan hari jadi ke-60 Paguyuban Masyarakat Sunda yang digelar di Markas Komandum Jungpura Pontianak ini diikuti ratusan peserta dari hampir seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat Menurut penelitian penyelenggara ATEP KANEPI acara ulang tahun Paguyuban Masyarakat Sunda sebenarnya jatuh pada 1 April 2019 Namun perayaan baru dilaksanakan hari ini pada Minggu 7 Juni 2019 bersamaan dengan kegiatan halal-bihalal Berdasarkan data yang berhasil dihimpun sedikitnya terdapat 100.000 anggota Paguyuban yang menjebar di semua kabupaten kota di Kalimantan Barat Kegiatan ini menurut panitia bertujuan untuk merekatkan sedaturahmi baik masyarakat umum maupun antar komunitas orang Sunda di Kalimantan Barat Asisten Teritorial Kasdam Tanjung Pura ASEP ATP mengungkapkan pihak makoda memfasilitasi kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi dan wujud kebersamaan masyarakat dan TNI Pada kegiatan kali ini Ustadz Evi Effendi turut hadir termasuk sejumlah pelawak asal Jawa Barat seperti Kidaus dan Kipopon Pada kegiatan kali ini Ustadz Evi Effendi turut hadir termasuk sejumlah pelawak asal Jawa Barat di Kalimantan Barat akan melaksanakan kerjasama dalam langkah menciptakan situasi kondisi yang kondusif di wilayah Kalimantan Barat karena kegiatan yang positif pasti akan menghitung kondisi perkembangan situasi yang semakin kondusif kegiatan ini kan kegiatan yang positif acara ini sendiri diawali dengan gerak jalan melanjutkan dengan bakti sosial seperti sunatan masal selamat menikmati